Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar. Jadi di video hari ini, aku mau ngerekomendasiin ke kalian semua ide konten tiktok tanpa wajah. Jadi maksudnya tuh, kalau misalkan kita ngonten, apakah harus selalu tampil wajah gitu atau enggak. Enggak usah guys buat teman-teman yang kayak gak pede gitu tampil di kamera. Kalian bisa banget nih ngikutin rekomendasi-rekomendasi dari aku untuk selalu ngonten di tiktok. Apalagi kayak buat teman-teman yang mempromosikan tiktok affiliate, itu kan kalian harus setiap hari ya guys ngonten gitu. Dan mempromosikan keranjang kuning tiktok. Kalau buat kalian yang gak pede, boleh banget ikutin rekomendasi-rekomendasi dari aku mengenai konten tiktok tanpa wajah. Yang pertama, kalian bisa ngonten untuk video daily live guys. Jadi kayak daily live tuh kayak kerjaan sehari-hari aja. Jadi kalian disana juga gak terlalu berat banget. Kayak misalkan harus ngonten apa nih gitu ya kan. Misalnya kayak bingung gitu, misalnya kayak harus konten apa ya hari ini gitu. Nih daily, contohnya ya ini ada daily vlog gitu in my life nih. Misalkan kayak gini-gini loh guys nih. Jadi kontennya itu kayak kerjaan sehari-hari aja. Tapi kan disini kalian jangan salah loh, disini bisa mempromosikan keranjang kuning tiktok juga. Kalau misalkan untuk para tiktok affiliate gitu. Dan disini itu, kalau misalkan kalian, apa namanya. Kalau ini kan daily live-nya yang ada wajahnya muncul. Tapi kalau misalkan wajahnya yang gak mau muncul ya kalian jangan nih kayak gini aja nih. Gak usah memunculin wajahnya kalau misalkan gak terlalu pede. Jadi konten untuk daily live itu sebenarnya ada beberapa ya. Ada yang menampilkan wajah dan ada yang enggak nih. Kalau yang ini versi yang tidak menampilkan wajah. Jadi ini kayak food preparation gitu loh guys. Kayak masukin makanan-makanan ke kulkas kayak gitu-gitu. Persiapan-persiapan gitu. Ini kan gak menampilkan wajah ya guys. Jadi kalau buat teman-teman yang gak terlalu pede gitu. Misalkan untuk membuat konten tiktok nih bisa bikin konten-konten kayak gini. Dan konten kayak gini juga kan kayak kerjaan sehari-hari aja gitu. Gak terlalu kayak ribet ngapain ya. Misalnya kayak bikin konten apa ya. Misalkan kayak gitu-gitu. Kalian bisa nge-share daily life-dayly life kalian aja. Misalnya sehari-hari ngapain. Misalnya kalau ibu rumah tangga misalnya food preparation kayak gini. Atau misalkan kayak kalau misalkan yang kerja hanya ke kantor ya mungkin bisa. Daily lifenya sebelum berangkat kantor ngapain aja. Setelah pulang ngapain aja. Atau misalkan di kantor ngapain aja gitu. Jadi lebih ke arah sana aja guys. Untuk konten tanpa wajah yang seperti ini. Yang daily life ya. Nah ini untuk daily life yang tanpa wajah. Nih kalau yang mau dengan wajah ya kayak gini nih. A day in my life gitu. Jadi bener-bener memunculkan wajah. Tapi ini yang tanpa wajah udah aku share juga dan udah aku info juga. Jadi rekomen banget buat kalian yang tidak mau menampilkan wajah pada saat bikin konten. Terus yang selanjutnya nih ada seni tulis tangan. Buat temen-temen yang gak mau menampilkan muka. Kalian juga bisa nih kayak gini guys. Ini juga sama. Ini tuh konten tanpa wajah. Dan buat kalian nih yang punya seni menulis yang memang bagus nih. Kayak tulisan estetik kayak gitu-gitu. Bisa banget nih. Kalian bisa berkreasi. Contohnya kayak buat konten-konten kayak gini. Ini kalian bisa lihat ya. Ini tuh kayak bentuk tulisan tangan estetik gitu. Dan peminatnya juga lumayan kok guys. Maksudnya kayak kalau yang bilang gak jelas banget sih bikin konten begitu gitu. Ini kan udah banyak banget untuk konten-konten tulisan tangan seperti ini. Nih kalian bisa lihat. Ini tuh kayak bisa dibuat dengan berwarna. Berwarna gitu supaya lebih menarik dan bisa dijadiin konten yang oke banget gitu loh. Nah kalian bisa lihat. Nah ini tuh kayak bukan sembarang tulis tangan guys. Buat kalian yang suka banget nulis-nulis kayak gini. Kayak bikin doodle-doodle art gitu kan juga bisa ya guys. Bisa banget juga kalian jadiin konten untuk konten tiktok tanpa wajah. Karena sekarang udah banyak banget untuk orang-orang yang ngontenin tulisan tangan. Kayak gitu-gitu. Gak masalah sih namanya juga kan kita berkreasi untuk membuat konten. Jadi apapun itu ya kita bisa banget gitu untuk membuat konten ini. Konten nih contohnya banyak banget ya gak sih kalian bisa lihat. Ini adalah konten tulisan tangan semua. Kalian bisa kontennya mau tulisan tangan estetik atau misalkan kayak tulisan tangan apapun gitu loh. Itu gak masalah. Yang penting ya judulnya tulisan tangan dan tanpa memunculkan wajah kalian juga gitu. Next, konten yang selanjutnya nih adalah konten memasak. Konten memasak juga itu gak usah memunculkan wajah guys. Nih kalian juga bisa membuat konten seperti ini. Jadi kayak mirip-mirip daily vlog juga. Mirip-mirip a day in my life juga gitu. Jadi kayak cuma nih kayak ngeracik-ngeracik makanan, digoreng gitu. Nah biasanya kan kalau misalkan kalian di rumah itu kan misalnya tiap hari masak nih. Bisa dikontenin juga buat kalian-kalian yang suka masak gitu loh. Ini juga sama loh guys. Gak usah tampil wajah kalian cuma menampilkan makanan kalian doang. Dan ini tuh bisa dimulai dari kayak proses awal kalian masak. Nih dari mulai goreng bawang dan lain-lain. Itu kan lumayan juga ya durasinya dari awal masak sampai akhir gitu loh. Ini juga bisa menjadi rekomendasi untuk konten-konten tiktok tanpa wajah buat kalian semua. Kayak gitu ya untuk konten masak juga bisa. Oke yang selanjutnya kalian bisa membuat konten-konten edukasi guys. Nah untuk edukasinya kalian bisa mengedukasikan entah itu pelajaran. Atau misalkan entah itu info-info. Misalnya kayak ini, ini tuh kayak mau mencari joki tugas yang aman dan cepat dan terpercaya ini webnya nih. Nih ini tuh kayak nge-share-nge-share yang bermanfaat lah hal-hal positif gitu. Atau misalkan kalian juga bisa nge-share kayak tutorial-tutorial. Misalnya kayak entah itu tutorial nyari freelance. Atau misalkan tutorial edit video. Atau misalkan tutorial edit foto. Atau misalkan tutorial-tutorial yang lain yang berhubungan dengan sosial media gitu. Itu juga udah termasuk kayak edukasi gitu. Atau misalkan kayak edukasi-edukasi gimana cara daftar. Misalkan daftar TikTok atau misalkan daftar Shopee dan lain-lain. Pokoknya lebih ke tutorial edukasi aja gitu. Itu juga bisa menjadi konten TikTok tanpa wajah yang bisa kalian lakukan kayak gitu. Selain itu kalian bisa juga nih untuk share konten animasi. Nah kalau buat temen-temen yang suka banget dengan animasi kartun lucu. Nah ini bisa banget jadi salah satu konten tanpa wajah buat kalian semua. Kalau misalkan kalian gak bisa misalkan konten dengan misalnya kayak bikin-bikin animasi kayak gini. Ya mungkin kalian bisa edit sendiri ya. Misalnya kayak gambar-gambar kayak gitu-gitu. Itu bisa banget. Pokoknya yang penting judulnya animasi gitu. Konten-konten animasi itu bisa banget kalian share juga di TikTok. Dan itu kan tanpa wajah ya. Karena kan yang kalian buat animasi. Oke guys itu dia ya beberapa rekomendasi konten tanpa wajah. Dari aku untuk TikTok. Buat kalian semua konsisten aja untuk share-nya. Dan semoga video yang aku share bisa bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel Youtube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye. 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 Bye-bye.